Intro Bruensis, jangan sekali-kali kalian berpikir untuk menjadi pelaku kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada pelaku kejahatan yang tidak tertangkap. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Intro Berawal dari penemuan mayat di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Unit Jatan Ras Polres Metro Bekasi yang dipimpin oleh Ibtu Gede Bagus Ariska melakukan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekat-rekat sekalian malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan yang kemarin di Serang Baru. Untuk PSK kita sudah monitor atas nama GHL. Informasi dari informen bahwa si tersangka malam ini mau diajak keluar dengan informen. Jadi kita bisa melakukan penangkapan di pinggir jalan seperti di daerah kanan ini. Hasilnya petugas dapat mengidentifikasi pelaku penusukan bernama Guntur. Pelaku terlacak melarikan diri ke Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Tersangka ini termasuk residivis atau tidak? Untuk tersangka ini tidak residivis jadi memang karena motifnya adalah karena dia dipukul awalnya sama si korban akhirnya dia spontan. Jadi secara tidak sengaja dia juga pada saat kejadian ada pisau langsung diambil langsung ditusuk. Ini tersangka Guntur yang dituga pelaku pembunuhan di Pekasi itu melintas ke daerah Krui, Pak. Tim pun berkoordinasi dengan unit reskrim Polres Pesisir Barat, unit reskrim Polres Pesisir Selatan, dan unit reskrim Polsek Banggunan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Persiapan penangkapan dipimpin Kanit Jatan Ras Polres Metro Bekasi itu gede bagus ariska. Anggota pun terus melakukan koordinasi dengan anggota Polres lainnya, dan juga informan yang bertugas untuk memantau pelaku. Kita berangkat dari awal TKP di daerah Serang, kemudian kita dapat informasi, kita kejar melalui travel, katanya ada travel yang mengarah ke Krui, Lampung Barat. Nah, habis itu kita ke daerah Tanggerang, kemudian yang diduga pelaku ini ada indikasi sudah nyeberang ke Lampung. Makanya kita kejar juga, kita nyeberang ke Lampung, kemudian kita stand by, jadi yang diduga tempat persembunyiannya si pelaku ini, sambil kita koordinasi dengan informan. Usai mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pelaku, anggota pun langsung bergegas menuju ke Rui, Koopaten Pesisir Barat, Lampung. Memakan waktu perjalanan hampir 12 jam, tim pun sampai di Lampung. Mengetahui bahwa pelaku sedang dalam perjalanan dan menggunakan sepeda motor, anggota yang sudah kantongi nomor pelat kendaraan dan lokasi pelaku langsung membuntuti pelaku. Anggota yang sudah bersiaga dan dibagi menjadi dua, langsung mencegat dari arah berlawanan saat mengetahui pelaku akan memasuki sebuah gang, guna menghindari pelaku kabur. Pelaku yang panik dicegat oleh anggota, berusaha melarikan diri. Walau begitu usahanya sia-sia dan ia berhasil diringkus tim gabungan. Ini caranya, saya pacarnya. Diarap, diarap kau. Tidak ada jika, tidak ada jika, tidak ada juga. Tidak ada, aman. Tidak ada. Tidak ada jika, aman. Tidak, lihat dia gak mau dia ajak tidur sama saya kenapa? jalan sama saya kamu saya sama dia? saya kenapa kamu bunuh? udah kesal kenapa? jalan gak mau dia ajak tidak mau anggota pun langsung melakukan koordinasi dengan polsek serang baru untuk mengecek kendaraan barang bukti yang dari pengakuan pelaku disembunyikan di sebuah gudang dekat rumah pelaku ini kan si Guntur udah saya tangkep nih itu BB nya, pisaunya itu ditur di gudang nanti tolong anggota meraput saya diamanikan dulu kalau ada, dicari dulu BB pisaunya yang dipakai nusuk di gudang, gudang dekat kontrakannya dia eh dimana kamu taruh di gudangnya? di gudang dekat kontrakan dan coba di bawah mana? kamu simpen di mana? saya alungin di gudang pak berarti kita juga ikut ke gudang ya pak? buat cari barang bukti betul, betul, betul nanti kita mengarah ke gudang untuk menjaga barang bukti pisau yang dipakai nusuk sama si Guntur, sama pelaku anggota pun langsung mengecek ke tempat pelaku menyembunyikan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban ini benar? empatnya ya? benar, benar, benar kamu harus kooperatif ya? iya, iya, iya kamu tunjukin di mana ya? tunjukin ya iya, iya, iya gimana? ini di bawah tangan ini oh kau tau di mana? itu di bawah tangan itu itu? iya, iya iya, iya itu benar kan? benar, benar pelaku yang bernama Guntur pun dibawa ke Mapolres Bekasi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut beserta barang bukti berupa pisau yang digunakan saat beraksi akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara